Itu rumahnya Ustadz Masya Allah Pak, kalau keluar-keluar gak bisa naik sepeda berarti ya si bapaknya Boten setiap hari Boten setiap hari, Pak Kalau kayak gini ini nanti ada yang datang kesini yang beli Nama burung apa nih Datz, kalau jangan paham Saya kurang begitu tahu Terujuan 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 itu kalau sudah bagus bisa laku berapa Pak? 200 ya Caranya kayak apa Pak? Oh kayak gitu Terus? Ditaruh di? Sampai keluar atau memang ditaruh disini aja? Enggak, kadang-kadang di dalam ada burung masuk Kalau ada yang datang disini tuh ya ditaruh disini Oh baru dia datang kesini? Iya Itu loh ya kalau memang Allah sudah ngatur rejek gitu Masya Allah Masya Allah Tidak batin illa Allah Tidak ada binatang melata sekecil amapun yang Allah tidak jamin Makan jenengan gak usah risau Pak Allah akan datang ke rezeki buat jenengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat program pelajar baik Dan sahabat Kang Yen Ya Kami perkenalkan Pak Ustadz Yen ini Kita akan bikin perjanjian Kita akan bikin MOU bahwasannya Kita nanti kebaikan akan kita tanggung berdua Tad Amin Kami akan punya program bahwasannya nanti ke depannya Kalau channelnya Kang Yen juga mantep Hasilnya berkah barokah Amin Ya Allah Kita akan punya program 3 bulan sekali Kita akan memberangkatkan umroh orang lain Amin Ucap itu adalah doa Mudah-mudahan terkabul ya Amin Jadi sekali lagi teman-teman Sahabat program pelajar baik Segera ikut cari yang namanya channel youtube Kang Yenuddin Nanti saya kasih channelnya nih Di story saya Di description saya Jadi saya minta tolong dukung ya Sore ini Pak Ustadz Kita akan berkunjung ke satu keluarga Yang mana satu keluarga ini sekarang Sudah apa ya Dibilang fakir miskin Fakir miskin itu Dia sudah sakit Tidak ada pemasukan Tidak ada penghasilan Tidak ada pekerjaan Betul Jadi dulunya Bapak ini kerja Namun jatuh ya Mbak ya Jadi jatuh dari pohon Berarti lumpuh sekarang atau gimana Enggak lumpuh Namun dia tidak bisa kerja yang berat Jadi untuk Untuk bertahan Dia ini mencari burung saja Burung kecil Dan istrinya Informasi yang kita dapat ini Sekarang sudah masuk tahap depresi Karena mohon maaf Mungkin bener atau tidak Sekali lagi Kami mohon maaf Kalau memang salah Sangat banyaknya kebutuhan Ustadz Jadi si ibu ini hutang kanan kiri Berat gitu Berat Jadi akhirnya sekarang mengalami depresi Kita akan berkunjung ya Kita akan tanya lebih jauh Dan pastinya saya mohon doanya Kita sisihkan fatihah Mudah-mudahan keluarga yang kita kunjungi ini Diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditambah nikmat rezekinya Ayo Posisinya disana Nah Nanti kita suruh Pak Ustadz untuk berdoa Kita aminkan sama-sama ya sahabat ya Di sini Mas Mubit ya Masih jauh? Mubit jauh Terus kalau Kalau Kesehari-hariannya Kalau nggak nyari Kalau nggak nyari burung nggak ya Pak? Nggak ada ya Pak Nggak ada ya Pak Terus ini sudah termasuk Penerima bantuan setiap bulan ya Pak ya? Sudah dua tahun Oh sudah Jadi ini sudah dua tahun ini Beliau ini di Apa Diperhatikan anak-anak dari yayasan kita Selama dua tahun ini ya Alhamdulillah Sekali lagi saya mengucapkan Terus setiap bulan terus gitu ya? Ya setiap bulan terus Masya Allah Masya Allah Cuma dua bulan ini belum Soalnya Kita kan masih break kemarin Nunggu Papa pulang dari umroh Masya Allah Sekarang baru Itu lagi Masya Allah Ini termasuk daerah mana Pak? Geneng Pak Geneng? Geneng? Ya kecamatan? Turut kecamatan Merondong Umroh Alhamdulillah Pak Tumat Bu Masih jauh ke sana? Iya Oh gitu Di mana kan Jenengan gitu? Iya Itu yang positif terima Iya Berkasnya ya Itu dana dari mana? Dana dari rosokan Dana dari rosokan ya? Luar biasa kan? Luar biasa Luar biasa Luar biasa Yang penting bermanfaat Ayo Mbak Jangan ke depan Mbak Saya baru tau disini ada tempat Saya mau game nih Oh gitu G G Masya Allah Masya Allah Mbak Mbak kalau keluar keluar Tidak bisa naik sepeda berarti ya Si Bapaknya Tapi motor bisa ya Mbak Ya tapi beliau tidak punya Oh ini burungnya ya? Alhamdulillah Itu Bapaknya Jadi Bapak ini Untuk bertahan hidup Dia nyari burung Nih Masya Allah Assalamualaikum Pak Alhamdulillah Ini burung lo pemawan ini Pak Siap Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Siap Pak Ibu kemana? Ibu sakit ya? Ya Ya Oh sudah Bu? Ibu sakit ya? Ibu sakit apa Pak? Sakit apa Pak? Ini maun Ini Bu Gigi yang jarak Bu Gigi yang jarak Gak di anu Pak? Gak dikontrolkan ya? Di bingung Pak Oh gitu Siap Bu Mokok Sampu maaf nopo dereng Sudah 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 Pak anaknya kemana? Oh anaknya ikut istrinya Ikut istrinya Pak Mufit Ibu ini sakit sudah lama berarti ya? Tepang Bu Kali Pak Mufit Tepang Alhamdulillah Jadi Pak Mufit ini Relawan kami Yang mana setiap bulan berkunjung kesini gak Bu? Bu Sekarang Bapak kerja apa? Pengangguran Pengangguran Pak Mufit Kalau di Al-Quran Kalau orang Diuji sakit itu Kayak apa? Nabi Ayyub itu Diuji sakit Kurang lebih 7 tahun 7 tahun Dan tidak ada paling nikmat Kecuali Pada saat Nabi Ayyub Diuji sakit Ya Ni'mal abdu Ayyub Kata Al-Quran Maka ketika Ibu ini Bersabar dari Ujian sakit Kemudian Menyerahkan penyakitnya Kepada Allah Artinya itu Menjadi sarana penghapus Dosanya ibu Itu nikmat yang luar biasa Berarti sakit itu Juga termasuk rejeki Nikmat yang luar biasa Rejeki dan nikmat Ketika kita Berbuat salah Dosa Kemudian Susah kita Untuk beristighfar Karena mungkin ada Perasaan yang Tidak merasa bersalah Dari kesalahan Kemudian Allah Berikan sakit Dalam hadis Orang yang Pusing Ngeluh sedikit saja Itu Tidak ada Apa namanya Hal lain Kecuali penghapus dosa Panas 10 saja Itu pengukur dosa Ketika dosa Sudah digukurkan Maka Allah Akan atur Semua kehidupannya Kadang-kadang Kita tidak bisa Menikmati hidup Karena Tertutup dosa Dan dengan cara sakit Itu Allah mengurangi dosa Sabar ya Bu Semuanya itu Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi sahabat pura Membelajar baik Nikmat Allah Itu ada Dimanapun Ada di sakit juga Terkadang kita itu Tidak tahu ya Namun setahu saya Kalau orang sakit itu Selalu istighfar Selalu ingat Sama Allah Ya jadi mungkin Dengan sakit itu Beliau Akan terus ingat Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibu kami tadi Bawa sedikit bingkisan Ya Mana teman-teman Bingkisannya? Nah Bingkisan biar diserahkan Pak Mufid Kita akan Ngelihat Keseharian si Bapak Ya Bu ya Saya boleh ngelihat Keseharian si Bapak ya Bu Ayo Ibu Wahumpun sholat ibu Sudah sholat ibu Alhamdulillah Asar ya Pokok sholati dijaga Sholati dijaga Nanti Allah akan Atur semuanya Allah akan berikan kesembuhan Allah akan tata ekonominya Gitu Bu ya? Ya Matur semuanya Bu Saya tak ngelihat Bapak ya Ayo tak kita ngelihat Jadi Sahabat Purra mau belajar baik Saya mohon doanya Mudah-mudahan ibu diberikan Kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin ya Allah Dan Bapak ini yang unik ini Pak Setiap hari katanya nyari burung Bocot setiap hari Bocot setiap hari Pak Kalau kayak gini ini nanti Ada yang datang kesini Yang beli? Tad Nama burung apa ini Tad? Kalau jangan faham? Saya kurang begitu tahu Terutuan 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 itu kalau sudah bagus Bisa laku berapa Pak? Ada-ada ya Ada 200 200 ya Terus seminggu dapat berapa burung Biasanya Oh gitu Pak Katanya Bapak dulu sempat jatuh ya? Ya Ya jatuh dari mana Pak? Ya jatuh dari mana Pak? Poli Poli Oh jambu Tadi Terus ini Ini jenengan sengaja ternak ini ya? Ya Ya sengaja ternak Terus kalau ada orang yang mau beli Dijual gitu ya Pak ya? Alhamdulillah luar biasa ya Ada orang beli Dijual Oh gitu? Ya Ini yang paling Paling banyak burung terutuan gak? Terutuan gitu ya Terus kalau Arga standarnya berapa Pak? 70 70 70 70 ya 5 tahun Sudah banyak gak pelanggannya? 5 Sudah banyak Ini pembelinya sudah sepi Oh sudah sepi Biasanya? Biasanya? Rame? Biasanya ya 2 hari ya 3 hari ada beli satu Oh beli satu gitu ya Masa Tapi belum tentu ya satu ini Kadang sampai 1 bulan 2 bulan gak ada Gak ada Ini ngambilnya di 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 Caranya kayak apa Pak? Punya bulutnya Bisa gak dipraktekan ya? Kita akan coba nih praktek si Bapak nih Duh ini Bu Ini Peking Mana Peking? Ya mas ya Ini Peking ya Peking itu kalau Ini Peking Ya ini kan Peking ini Caranya kayak apa Pak? Oh kayak gitu Terus Ditaruh di Sampai keluar atau memang Ditaruh disini aja? Enggak kadang-kadang Di dalam ada Burung masuk Oh Disini tuh Ya ditaruh disini Oh baru Dia datang kesini? Iya Itu loh ya Kalau memang Allah sudah ngatur rejek gitu Masya Allah Burung masuk disini Nempel disitu Iya nempel Kalau ini kering gak nempel Nah ini Agak telah Oh Kenapa kok telah? Semen kasih apa? Kasih awet Oh Tujuannya biar bisa awet Iya awet Terus ini nanti Biasanya semen pacang kayak gini siang gitu ya? Iya kadang-kadang sore Kadang-kadang Kalo setengah Setengah 5 sore Itu kadang-kadang Sekali sepulit Ada burung masuk Masuk Tanpa jenengan harus cari? Iya Gak cari Gak kadang-kadang saya dikeluar Kadang-kadang saya keluar dari sana Sebelahnya itu Oh Terkadang Bapak ini Sengaja keluar untuk nyari burung Namun terkadang juga Bapak ini di rumah saja Cuma ditempelkan saja ya pak ya Gak kadang Kalo sepulit gak ada orang tuh Saya masuk disana Tidak Tau-tau ya Nempel disini semua pak ya? Gak ada Paling banyak dapet berapa pak? Biasanya Kadang-kadang satu hari Kalo di rumah paling satu Kadang-kadang gak ada Gak ada Kadang-kadang dapet berapa? Pernah gak dapet 5 gitu? Enggak Kalo keluar pasti dapet Oh Kalo keluar pasti dapet Tapi kalo gak dapet Tapi kalo gak dapet Di rumah saja Oh gitu luar biasa ya Masya Allah Memang saya di rumah saja Ya Sahabat Purnemu pelajar baik Sekali lagi Alhamdulillah hari ini kami ditampingi sama Pak Ustadz Jainuddin ya Jadi beliau ini Punya channel Youtube Namanya Kang Jainuddin Ya Jadi saya mohon doanya Mohon dukungannya Kita bantu terus beliau Ya Jadi nanti kita ini bercita-cita bahwasannya Nanti kita akan bikin Kalau saya kan sudah bikin penampungan Nanti saya sama Ustadz Rencananya Eh siapa tau nanti ada anak-anak terlantar Kita tampung Kalo saya gak bisa ngaji Kurang bisa ngaji Beliau yang ngajinya luar biasa Jadi nanti bener-bener siraman rohaninya Urusannya beliau ya Jadi sekali lagi saya mohon dukungannya Bener ya Buat channel Kang Jainuddin Ini bukti Bukti Pak Pur Pak Purna mau belajar baik Bahwa Allah itu sudah menjamin Rezekinya orang Allah sudah menjamin Semua yang ada di Muka bumi Ya Tidak usah nyari kemana-mana Burung datang dan bisa dijual Tidak ada binatang melata sekecil amapun Yang Allah tidak jamin Makan jenengan gak usah risau Pak Allah akan datang rezeki buat jenengan Ya ilmu lagi dari Kang Ustadz Bahwasannya kita manusia itu sudah ditakar rezekinya Jangan pernah khawatir dan risau Jangan pernah sikut-sikutan ya Tert ya Betul Semua itu akan datang dengan sendirinya Sekali lagi Sami mohon maaf apabila masih ada salah ucap Salah kata atau tinggal lagu Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan Allah Untuk terus belajar manfaat dan baik Untuk sekarang Dukung terus kegiatan kami Purnomo belajar baik Bersama Kang Jainuddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.